Halo guys, welcome back to Dove Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau tutorial Gimana caranya kita mengatasi hotspot kita yang suka putus nyambung Disini pasti ada diantara kalian yang suka hotspotin temennya Tapi temen kalian tuh ngomong kalau hotspot kalian tuh bentar-bentar putus Bentar-bentar putus, gimana caranya Biar nggak kayak gitu, langsung aja kita ke tutorialnya Jadi untuk tutorialnya itu, gue punya 4 cara Bisa kalian ikutin salah satu atau ikutin semuanya bebas kalian Untuk cara pertama yang perlu kalian lakukan itu Kalian masuk ke dalam setelan atau pengaturan HP kalian seperti ini Udah seperti ini, kalian jangan lupa untuk aktifkan kuota kalian Dengan cara masuk ke jaringan seluler dan langsung aja kalian aktifkan data seluler kalian Udah seperti ini, langsung aja kalian keluar dari bagian data seluler Dan langsung kalian klik di bagian hotspot portable Bicara pertama yang akan kita atasi adalah tentang aturan batas penggunaan Kenapa batas penggunaan? Karena jika semakin banyak orang yang hotspot kalian Itu hotspot kalian bakal semakin berat Dan itu ngebuat hotspot kalian putus nyambung Jadi kalian batasin aja jumlah yang bisa nyambung Sesuai dengan siapa yang mau hotspot dengan kalian Caranya gimana? Caranya langsung aja kalian klik di bagian yang namanya adalah perangkat terhubung Kemudian kalian klik di bagian batas perangkat terhubung Nanti kalian bisa memilih pilihan dari 1 sampai 6 Misal yang mau hotspot kalian ada 2 orang Langsung aja kalian klik di bagian batas perangkat terhubung Kalau yang ini kalian masuk ke bagian yang namanya adalah atur hotspot portable Kalian klik seperti ini Kemudian di bagian ini kalian ubah di bagian identifikasi perangkatnya Menjadi hotspot portable Udah seperti ini langsung aja kalian klik check list Maka cara kedua sudah selesai Mudah banget bukan untuk cara yang kedua Disini kita udah mau ke cara yang ketiga dan keempat Maka videonya selesai Langsung aja kita masuk ke cara yang ketiga Selanjutnya gimana caranya Caranya sama seperti tadi Kalian langsung aja masuk ke setelan atau pengaturan hp kalian Kemudian kalian klik di bagian hotspot portable lagi Kemudian kalian klik di bagian batas data 1 kali Disini jika batas 1 kali kalian hidup seperti ini Langsung aja kalian ubah saat terlampauinya menjadi hanya beritahu Kemudian langsung aja kalian matikan seperti ini Jadi untuk cara ketiga adalah kita matikan batas data 1 kali Karena bisa aja masalah ini terjadi Karena kalian menyetting datanya itu kerendahan Misalnya kalian setting menjadi 200 MB Jadi saat kalian main game udah melewati 200 MB Tiba-tiba hotspotnya mati karena udah melewati batas Jadi kayak gitu caranya Dan kita bakal langsung ke cara yang terakhir Untuk cara terakhir atau cara keempat Gimana caranya? Caranya itu sama aja Masuk ke dalam bagian setelan atau pengaturan hp kalian Kemudian langsung aja kalian klik di bagian hotspot portable Nah di bagian ini langsung aja kalian lihat Di bagian otomatis tutup hotspot Otomatis matikan hotspot saat tidak ada perangkat terhubung Ini bisa jadi masalahnya Karena misalnya nih kawan-kawan hotspot kalian Tapi dia matiin hpnya karena mau ke kamar mandi atau gimana Saat dia balik pasti wifinya itu udah mati hotspotnya Karena hp kalian mendeteksi kalau gak ada yang nyambung ke hotspot tersebut Jadi langsung aja kalian matikan seperti ini Maka masalah itu akan selesai Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk kalian klik like, komen, dan subscribe Dan yang paling penting adalah share video ini kemanapun itu berada Ke media sosial kalian atau ke whatsapp kalian Atau kemana terserah kalian Jadi kayak gitu caranya Semoga bermanfaat untuk kalian Jika kalian ingin melihat video versi-versi panjang Silahkan cek di channel ini Dan ingin melihat video versi shortnya Kalian juga bisa cek di channel ini di bagian short Karena disitu juga banyak video yang menarik Saya Tafak beri menanda Seperti biasa Goodbye